Partai Golkar akan mengusung Ketua Umumnya, Erlangga Hartarto, sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan rapat kerja nasional bertujuan menegaskan status Erlangga sebagai capres. Dia menuturkan Partai Golkar memberikan kuasa penuh kepada Erlangga untuk menentukan strategi menjelang Pilpres 2024. Di sisi lain, Erlangga juga sudah siap bersaing dengan capres lainnya pada Pilpres 2024. Dia pun sudah mengantongi nama yang akan menjadi calon wakil presiden untuk mendapinginya. Salah satunya ialah Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Golkar dan PAN memang bisa mengusung pasangan capres dan cawapres karena mempunyai kursi yang cukup di DPR. Terima kasih telah menonton!